Intro Berasal dari rangkaian kata in atau jika, sya'ah atau menghendaki dan Allah Ungkapan ini diucapkan seorang muslim untuk menyatakan kesanggupannya dalam melakukan suatu pekerjaan atau memenuhi janji dengan menyandarkan pada kehendak Allah SWT Menurut perhitungannya, jika dikendaki oleh Allah SWT ia akan mampu melakukan suatu pekerjaan yang dibebankan kepadanya atau memenuhi janjinya dengan orang lain Bukan sebaliknya, untuk menyatakan ketidaksanggupannya dalam melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan kalimat insya'allah sebagai tameng Bukan pula sebagai alasan untuk mengingkari janji Perintah atau anjuran mengucapkan insya'allah terhadap dalam firman Allah SWT yang artinya Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu Sesungguhnya, aku akan mengerjakan ini besok pagi kecuali dengan menyebut insya'allah Dan ingatlah kepada Tuhanmu, jika kamu lupa dan katakanlah Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini Ayat ini turun sebagai celaan dan peringatan terhadap Nabi Muhammad SAW Atas ucapannya terhadap orang-orang Quraish yang menanyakan kepada beliau tentang roh Kisah Ashabul Kafi dan kisah Zulkarnain Saat itu Rasulullah mengatakan Besok akan aku kabarkan kepada kamu atas pertanyaanmu itu Nabi SAW sama sekali tidak memuji atau menyebut nama Allah dan mengucapkan insya'allah Maka turunlah ayat 23 dan 24 tersebut yang mengingatkan kita untuk tidak boleh mengatakan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain Kecuali mengaitkannya dengan kehendak Masya Allah atau mengucapkan insya'allah Bila seseorang tidak menyebut insya'allah Kemudian ia tidak menepati janjinya Maka dia digolongkan sebagai pendusta Namun Bila ia menyebut insya'allah Kemudian ternyata Dia tidak melakukannya setelah berusaha semaksimal mungkin Ia tidak digolongkan sebagai pendusta Karena Allah belum menghendakinya Untuk melakukannya Menurut At-Tabari Orang yang mengucapkan insya'allah Bila ia hendak melakukan sesuatu Menunjukkan bahwa ia mengaitkannya dengan kehendak Allah Dan menunjukkan cerminan keyakinan seseorang Bahwa tak ada sesuatu pun yang dapat terwujud Atau terjadi kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Seseorang yang menyebut insya'allah Sebagai ungkapan tekat dalam menyatakan kesanggupan melakukan perbuatan Akan berdisiplin atau berusaha semaksimal mungkin Untuk dapat melakukannya Seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Ismail alaih salam Kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaih salam dalam Al-Quran Surat Ash-Syafat ayat 22 Yang artinya Ibrahim berkata Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku Bahwa aku menyembelihmu Maka pikirkanlah apa pendapatmu Ia menjawab Hai Bapakku Kerjakanlah apa yang diperintah kepadamu Insya'allah Kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang bersabar Ismail benar-benar melaksanakan apa yang diganjikannya Dan taat terhadap apa yang dituntut darinya Namun setelah nyata kesabaran dan ketaatannya Allah subhanahu wa ta'ala melarang menyembeli Ismail Dan menggantikannya dengan saikor binatang sembelihan Ungkapan insya'allah juga terdapat dalam surat-surat lain dalam Al-Quran Antara lain Al-Baqarah ayat 70 Yusuf ayat 99 Al-Kahfi ayat 69 Dan Al-Qasas ayat 27 Sandi Prasetya, Republika, melaporkan